Persela Lamongan harus puas berbagai angka saat menjamu perseru-serui di Stadion Surajaya, Jumat malam. Meski tampil dominan dan mampu menciptakan cukup banyak peluang, namun selama 90 menit Laskar Joko Tinggir tak mampu mencetak gol. Menjamu perseru-serui di Stadion Surajaya, tuan rumah persela Lamongan tampil tanpa diperkuat sejumlah pemain andalannya, termasuk Diego Asis yang masih cedera. Meski begitu selama 45 menit babak pertama, Laskar Joko Tinggir mampu menciptakan sejumlah peluang. Hanya saja usaha Loris Arnold mencetak gol belum membuahkan hasil. Memasuki babak kedua intensitas serangan tuan rumah yang dimotori Sadil Ramdhani serta Fahmi Al-Ayubi dari sisi sayap kian meningkat. Sementara perseru-serui sesekali mengancam melalui skema serangan balik. Namun seperti halnya di babak pertama, buruknya penyelesaian akhir membuat kedua tim harus puas mengakhiri laga dengan skor kacang mata. Meski kecewat, secara hasil pelatih persela Aji Santoso mengaku jika tidak ada yang salah dengan penampilan anak asuhnya. Menurutnya Birul Walidain dan kawan-kawan telah bermain sesuai skema saat latihan, hanya saja belum mampu meraih kemenangan. Dari cara bermainan anak-anak tadi tidak ada masalah, terutama di babak kedua kami sangat pembinaan, kami sangat memasuki jalannya pertandingan. Banyak peluang, hanya saja bermasalahnya peluang itu tidak terjadi gol. Tidak apa namanya, terutama peluang yang terakhir yang dimiliki Walace. Sementara itu hasil imbang di kandang persela sangat disyukuri pelatih perseru-serui I Putu Gede. Pasalnya sejak awal kondisi timnya cukup mengkhawatirkan lantaran banyak pemain yang cidera. Kita rencanakan selama diseruhi sampai disini tidak jalan. Dan memang di awal kita ada beberapa kendala, ini tadi sangat luar biasa. Saya pikir juga, saya sempat tun juga karena kondisi indera sudah masuk line up. Ternyata waktu warming up ya tercederah, terpaksa ganti buas. Ternyata juga bagus. Hasil imbang tanpa gol kontra perseru-serui sekaligus memutus catatan impresi persela Lamongan yang selalu mampu mencetak gol di setiap pertandingan. Ahmad Effendi, Surabaya TV